Kita masuk ke informasi pertama, pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Riau hingga kini terus meluas. Kebakaran diduga dipicu ulah Oknum yang ingin membuka lahan perkebunan baru. Angin kencang ditambah pekatnya asap membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api di Kabupaten Indragiripulu, Riau. Bahkan jarak pandang hanya mencapai 10 meter. Petugas pun kewalahan untuk mencapai titik api yang terus meluas. Dalam 5 hari, api telah membakar 85 hektare lahan milik warga. Petugas mengusulkan pemerintah untuk memadamkan api dari udara karena sulitnya untuk mencari sumber air di musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan ini diduga dipicu Oknum tak bertanggung jawab yang ingin membuka lahan perkebunan baru. Untuk terus berusaha upaya memadamkan api.